Halo what's up guys, jumpa lagi dengan aku Mevel dan kali ini kita berada di Minecraft lagi dimana kita bisa membuat sebuah armor custom yang mantap jiwa jadi kemarin di episode sebelumnya kita udah membuat beberapa armor yang lumayan banyak ya guys ya dari bahan-bahan yang keren gitu lah ya dan disini aku sedang berada di cave ya jadi sebenernya aku tadi udah record sekitar 16 menit guys ya dan yang ke-record tidak layar game, I don't know dan ya disini aku tadi habis cari diamond yang susah banget ya ini cuma cari diamond itu membutuhkan kira-kira 15 menit dan disini aku sedang mengambil obsidian ya guys ya karena, ya karena, jadi disini ada beberapa armor yang belum kita bikin yaitu adalah glowing armor, oke natural armor, oke bone block nih, kemudian ender armor dan masih banyak lagi ya guys ya jadi kita akan sambil cari dan untuk saat ini aku akan fokus ke obsidian ini dulu ya guys ya nah, ini adalah armor yang menurutku mungkin bakal keren sih ya keren bet ini kita coba nih guys ya aku skip dulu guys ini sebenernya aku udah dari tadi nih record nih ya ampun, aku liat layar ku gak ke-record gitu ya kan hampir saja untung tidak sampai selesai ya kan udah aku sadar Ben nah, ini kita kira-kira butuh 24 ya guys ya untuk satu set armor alright, let's go alright guys tinggal satu lagi kita udah dapet nih ya kan let's go, kita liat guys ya ini armor ngapain kita bisa ngapain nih dengan armor ini ya let's go kita bisa langsung membuat dengan cara seperti ini bentuknya sih keren guys oke, let's go oke, ini aku lepas ya kan kemudian kita akan langsung pake ini guys 1, 2, 3 let's go oh my god armornya full ya kan full banget nih cuman kita kena slow sama kita fire resistant kemarin sih banyak yang bilang katanya bisa dipencet juga di bagian efeknya cuman gak ngerti ya gue pencet Z aja lah ya nah, sepertinya guys ya slowness 2 sama fire resistant ya bagus sih bagus banget sih cuman mau naap nih ya jadi lambat cuman kita akan ambil beberapa sekali nih guys buat nanti bikin portal di atas ya karena ada satu lagi yang ingin ku buat guys ya by the way disini yaitu adalah armor apa gitu ya tadi aku turun ke tempat mining ini deket salju jadi kita akan coba ya carinya alright guys ya kita udah di luar nih cuman armor selanjutnya itu kita memerlukan namanya pocket pocket ice pocket ice guys ya pocket ice dan ya aku harus menge-enchant sih disini bisa gak ya gak bisa sih guys bahannya gak ada guys ini pocket ice gak sih ini iya kan ya cuman aku mohon izin ke kalian lagi ya guys ya jadi biar kita gak membuang waktu terlalu lama karena emang perjalanan bakal sangat panjang kita akan minta dewa minecraft untuk memberi kita sebuah enchant alright dewa minecraft berikan aku enchant siktos oke dan tiba-tiba udah ter-enchant guys siktos ya jadi kalau gak salah di bagian sini itu ada armor yang memerlukan frozen armor pocket ice ya hai apa sih kamu so azibat orangnya dah sini 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 gak mau ya kita akan coba ya guys ya ini dapetnya apa ya aku lupa guys ice untuk pocket ice perlu berapa ya 4 kah maybe i think ya jangan bilang 9 kah wait serius 9 oh 9 guys let's go mumpung kita ada disini guys ya kita akan manfaatin aja let's go kita akan ambil sebanyak mungkin untuk kita jadikan pocket ice ya woy permisi napas spider kamu udah gak dibutuhkan untuk membuat armor kemarin udah di episode 1 kamu guys ya buat kalian yang mungkin baru nonton episode ini guys ya aku udah 3 episode ini episode ketiga sesuai request kalian karena kemarin banyak-banyak ngelag berarti banyak banget yang minta dilanjutin ya kan dan udah aku lakukan nih ya walaupun ada beberapa yang aku harus menggunakan dewa Minecraft sih guys karena emang kalau misalnya kalau misalnya mau cari semuanya kelamaan coy nah ini dia kita langsung aja let's go alright cukup sih harusnya nah cukup kan ya guys ya kita bisa langsung bikin armornya keren lagi guys ya kalau dari bentuknya sih keren ya oke let's go kita bisa langsung taruh aja seperti ini seperti ini kemudian seperti ini dan seperti ini guys mari kita bikin let's go nah disini aku lepas ya guys ya dan kita akan coba pakai yang S dan oh my god kayak siapa guys aku guys tulis di kolom komentar ini kita jadi kayak Raja S ya dan kelebihannya apa nih apa kita gak mungkin kedinginan kah di Bina Minecraft sih gak ada ya kayak gitu ya nafas nafas not dia bilang kalau kita jalan di air di atas air airnya ini beku gak juga ya guys ya terus kita lihat kemampuannya gimana Z gak bisa jongkok gak bisa apa ya kemampuannya guys ya frozen equipment gak ada keterangannya ya lo ya coba aku akan menahan nafas di air selama mungkin ini guys ya sambil kita melihat-lihat nih ada keterangannya gak sih gak ada ya gak ada guys oke ya kita tes kalau kena damage berarti bukan itu oke kena damage ya guys ya cuman disini armornya lumayan kuat sih kayak ya iron maybe ya seperti iron loh ya kira-kira lumayan kuat guys ya alright guys ya sekarang kita udah sampai ke sebuah village ya disini dan village-nya itu kayaknya village yang ditinggalkan deh alright kita akan langsung aja ambilin nih hebel biar kalian juga bisa tau nih hebel itu armornya kayak gimana ya harusnya sih kita udah dapet kemarin ya guys ya by the way sorry banget ya hebel hebel ya ampun let's go let's go kita akan ambil semuanya gas yang ada gas let's go kita lagi gak hebel kok kayaknya gak ada gas ya cuma itu to deh bentar kita cek dulu guys takutnya nanti ada lagi kalian protes lagi nanti ya kita lihat kita lihat apakah ada ada water ada temple guys disini kayaknya lainnya gak ada sih jelah masuk sekalian lah sekalian sekalian oh oh no ada si bocil ini takutnya nanti aku masuk aku digorong guys ya oke udah nyaman sih yuhuu what udah nanderson guys oke aku liat-liat ya kemarin ada bond juga guys ya kalian pada protes bang gak diambil kak bang itu diperluin bang iya udah lah kita ambil ya guys saat ini ya alright 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 kayaknya kita memang harusnya review satu lagi deh guys ya cuman sebelum itu kita akan uji coba kita dapet lumayan banyak sih kurang sih nih bond milnya kurang banget sih kalau kita nemu temple yang kemana eh kayaknya ada deh ini deket ntar 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 cara naik gimana oh ini nih oh itu aku liat itu kemarin disana ada temple lagi tuh bener kan guys ya tuh di ujung sana ya kita akan kesana dulu yuk alright guys ya ini temple yang kemarin udah kita masukin jadi yaudah kita loncat aja dapet bond mil lagi let's go bentar ya kita buang apakah oh bond mil sih bond kita dapet bond lagi nice one kayaknya sih udah cukup sih mungkin ntar ya kita uji coba guys ya tadi sih untuk jadi 24 aduh kurang guys kurang 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 aduh kurang waduh kita harus cari lagi yaudahlah naik lagi nih guys aku mau cek disini ya siapa tau ada kita bisa dapetin maybe let's go kita masuk kayaknya aku belum masuk sini kayaknya ya aku lupa-lupa ingat guys ya perbesi mau nyuri boleh gak boleh lah ya masa gak boleh sih up no gak 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 oh itu ada guys guys oh my god woy santain apa mereka baru-baru-baru asli nih guys kita nemu village lagi ternyata oke oke lumayan 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 mudah-mudahan ada ya mudah-mudahan oh ini ada farmnya berarti harusnya sih ada ya aku butuh hey bell kamu ada dimana hey bell katakan hey bell oh tuh guys langsung nongol katakan hey bell apaan sih bang kayak gini lah guys ya kalau kita gabut mencari bahan ya seperti ini guys yang mohon dimaklumin ya pribadi ya kita ambil semua guys ya sisanya bisa buat makan juga sih oke kalau feelingku sih ini nanti kita tebak-tebak nih guys kayak biasa kita akan main tebak-tebak ini kira-kira jadi apa gitu loh oke pertama sih kita akan langsung bikin aja karena penuh bener guys ya aku jadiin tuh aku jadiin dulu ya let's go kita jadiin lagi alright let's go 14 ya jadi kurang 1 stack-an lebih dikit kita akan lanjut ke sini guys ya jadi kita akan membuat yang namanya oh keren gini doang loh seriously keren loh guys oke jadi petani kayaknya guys ya kayaknya bentar-bentar nih 1, 2 ini baju ya chest flat helop oke kurang celana oke no ini gini gini eh salah gini 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 sama gini kita jadi orang-orangan sawah guys kita akan langsung cobain deh guys ya let's go jadi orang-orangan sawah apa kemampuannya ini ini kayaknya kekurangannya guys sih gak ada penjelasan kemampuannya gitu cara pakenya gak mungkin kan guys kemampuannya gini enggak sih harusnya ya sayang banget sih sumpah kalau kita bisa lihat kemampuannya bagus loh padahal yaudahlah guys ya kita akan lanjut lagi jadi armornya sih keren aja jadi kayak orang-orang ini kayak petani coy orang-orangan sawah sih oke kita akan lanjut dengan membuat portal untuk ke nether guys ya let's go alright kita bikin dulu let's go 1, 2, and 3 emm gimana sih ini gini aja lah langsung ha kemudian kita tarik aja tuk tuk oke sudah mari kita berangkat let's go oh bentar sempotnya kayaknya agak seram alright already tempatnya nah ini guys ya kalau gak salah ini warpet fungus bener gak ya oh ini yang crimson warpet berarti yang ijo ya mari kita cari bahan-bahannya oh bahan pertama sudah kita temukan guys ya jamur kita perlu 2 warna jamur yaitu merah sama coklat ya dan itu bisa kita temuin dua-duanya di nether guys ya oh no oke kita nemuin coklat juga nice one nemuin coklat oke ya walaupun tempat ini agak seram sih guys ya kita perlu kira-kira masing-masing 24 ya let's go let's go oh guys kita nemu 1 lagi guys alright warpet fungus nice one ini lumayan sih ini mana warpet fungus kita taruh di luar aja biar keliatan ya guys ya jadi lumayan guys kita gak perlu ke jom yang ijo-ijo itu ya jadi disini aja cukup ini kalau coklat itu di bawah kalau yang merah itu di atas kayak gitu oh my god dude oh my god i'm dead guys i'm dead i think i'm dead i think i'm dead i think i'm dead i think i'm dead wait ntar aku pake armor ku gak apa-apa aku makin berat ini kau oke guys ya kayaknya kita bisa dapetin semuanya nih lumayan 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 let's go let's go let's go alright alright kita ambil juga disini ternyata di biom yang disini juga coklat ya guys ya hoki-hoki-an berarti ya konsepnya ya alright oh itu banyak banget brother nanti kita abis ini balik arah guys karena yang tadi yang biom tulang-tulang ada di belakang kita oke dua lagi dua lagi lebihin lah ya oke run 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 oh glowstone oh iya sekalian lagi guys ya kita ambilin semua aja sekalian biar kita gak bula balik craftingnya ya nanti nyari crafting nyari crafting kelamaan guys ya lumayan nih tadi dikasih dewa minecraft sick thoughts jadi berguna guys ya sick thoughts ya beneran dah terima kasih dewa minecraft dewa minecraft alright oke kita ambil semuanya guys ya yang ada disini ini lumayan berguna banget loh by the way kita bisa cari sekalian oh no woy santuy 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 brother brother santuy brother saya sedang mencari penerangan hati apa sih apa bang alright kita ambil semuanya pribadi kita ambil semuanya pribadi let's go oke ya kita dapet 24 guys sudah guys sudah cukup ya mari kita pulang let's go aduh serem guys ya gak tau di nether tuh padahal kita udah pake armor gaye gini tapi tetep serem aduh aku pengen bunuh enderman cuman enderman dia butuh 24 biji jenis sih lumayan lama sih guys ya yaudahlah minta ngemis dewa aja dah yuk kita pulang dulu guys ya let's go alright mari kita bikin guys sekarang kita pertama akan membuat apa dulu ya um kayaknya fungus dulu kali ya warpat fungus kita akan membuat warpat fungus what keren loh wow 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 keren banget everybody wow kita liat guys ya oh jadi ini guys strider set jadi itu loh hewan yang ada di laut itu loh ya ampun mari kita pake eh lucu loh kayaknya dia imun aku gak ngerti ini spesialnya apa guys cuma custom doang kah mungkin kalau di air kita kena damage bener aduh bener ya aku tau sih ini armornya strider sih tapi gak bikin gitu juga dong ya kita masa di air kena damage everybody bener guys ya kita tidur udah oke kita lanjutin lagi ya langsung let's go oke kemudian kita bisa membuat yang namanya ini guys ya bener hmm why kita bikin seperti ini 48 coy kebanyakan kita bikin seperti ini let's 1,2,3,4,5 jangan-jangan salah guys bener guys si, 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 si si, si si, apa ya si dibutuh bener, bener, bener aku kok jadi lupa ya white, 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 white space you still hmm salah guys salah salah guys ini mushroom still aduh yaudah lah kita coba yang lain dulu lagi guys ya let's go kita bikin armor dari glowstone let's go kita lihat hmm kayak ini ya kayak white glowing wait bentar guys ya kita oh lupa aku crafting lagi coy crafting lagi inget, inget, inget oke hmm sama ini let's go dan kita lepas oh armornya udah kita akan coba pake guys 3,2,1 pake VR harga kita ini terus apa kelebihannya lupa ini kelebihannya apa loh guys gak dijelasin soalnya ya hmm gak bikin glowing sih oh sorry ini ini kau kapokmu kapan oke kayaknya serakhir adalah bond kayaknya sih style-stialnya penyihir jamur ya kan kayaknya guys ya let's go ha kemudian seperti ini seperti ini kayak apa ya kayak penyihir loh style-nya hmm satu lagi ini let's go kayak penyihir jamur ya ampun cuman ini lagi guys kemampuannya apa tolong tolong kemampuannya apa ini aduh keren-keren loh padahal aduh apakah aku bisa melihat di tempat gelap maybe ya maybe bond tapi harusnya gak ada efeknya sih nature mungkin kita tidak di benji monster atau apa i don't know sisanya sih aku gak bisa bikin lagi guys kita kurang dikit sih jadi aku akan memohon kepada dewa minecraft lagi guys ya untuk membuat oke sepertinya dewa minecraft sudah mulai tidak men setuju ini guys dewa minecraft tolonglah berikan aku item yang GG let's go oh my god guys look at this dude ya kemarin kita juga dikasih kayak gini sih ya dikasih dewa minecraft alright dewa minecraft thank you sudah memberi aku hadiah dan kayaknya lama ya guys ya tadi masih terang tiba-tiba gelap ya gak apa-apa lah ya let's go oh ini mah bukan dikasih item dikasih langsung guys ya ada macem-macem ini ya ampun aku mau resep banget asli aku mau review kamu ganggu terus ya kan ya ampun aku akan ambil B sama Rebit guys karena I have feeling kayaknya bakal sama kayak yang itu tuh kalian tau gak guys yang itu mana bentar tidur dulu guys ya bobo dulu ya ya jadi kemarin buat kalian yang gak tau aku tuh sempet dapet baju cat dan kayaknya ini bakal tipis-tipis sama sih let's see oke aku lepas dulu 1 2 3 ha lihat ini oh my god oh ini jendule jadi lebah ini kayaknya kalau pake cewek masih oke lah ya cuman lucu sih cowok oke sih cowok oke sih cuman masih aneh sih ya oke kemudian kita akan pake yang Rebit bro aduh ini kayak berasa air menurutku Bunny ini lebih friendly buat cowok ya guys lebih friendly daripada yang cat ya lebih friendly oke tapi kita akan lepas dulu kita akan review yang lain guys ya disini ada macem-macem ninja cake blaze bedrock stay dulu aja kali ya guys yang tadi mau kita bikin ya kan let's go udah lah kita ambil semua aja udah lah let's go kita coba still set let's go jadi koki oh my god jadi koki cuman ini gak ada kemampuannya sih aku gak paham guys ya cara cara mengetahui ini setnya ngapain efeknya apa gitu kalau ini totem of anjing aku punya feeling ini nanti meledak kalau mat kalau jatuh oke let's see jadi totem bentar ya bentar guys aku akan coba mendamage diriku ya everybody let's go aku punya feeling ini bakal punya skill kayak totem let's go kita coba lagi tut 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 ha bam tut 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 emm ini belum mati gak sih coba oh tidak sesuai dengan yang ku harapkan kemudian guys ya kita akan lanjut lagi poseidon itu ini ya dewa laut ya yang itulah pokoknya poseidon bener kan bentar wait kita kena damage kah kalau di darat kah kita gak bisa tinggal di darat guys gara-gara armor ini guys oh no tapi ini keren sih mungkin kita bisa main survival tapi kita berada di laut let's go kita jadi dewa poseidon everybody keren banget sih asli guys keren asli keren ini keren banget sih oke lanjut lagi kita akan mencoba set ninja aku adalah ninja kunu seperti itu ninja berbari kage bunshino jutsu gak bisa guys mungkin dia lincah jadi dewa parkur tidak membuat aku jadi jago parkur guys yowes lah ya kita lanjut ender ender set wow kayaknya aku pernah melihat style seperti ini sih keren kayaknya kita bisa teleport ya guys ya tujuannya kemana gitu mungkin gini no i don't know i don't know mungkin kalau kena air kita teleport let's go oke ya let's go kita langsung pake funest blast let's go look so good man oke guys ya aku mau dicoba nih apakah mengefek no way gak ngerti guys ya mungkin aku aku kayak ngisalah sih ini mungkin dia sendiri bisa dipake cuman i don't know kita ada kick set juga nih kita coba ya kenapa seperti ini lagi kick set kick set aku tidak terlihat sangat maco sih dengan set ini sih ya dan kita akan coba yang terakhir guys ya bedrock let's go yes i know i'm bedrock but baru mau menjadi bedrock kalian tidak melihat aku bedrock oke guys jadi tadi itu adalah beberapa custom set di dunia minecraft dan menurut kalian dari yang kita buat hari ini itu paling keren apa guys dan tulis alasannya apa gitu loh kalau aku sih suka si poseidon sih lebih lucky kalau lucu sih aku rabbit rabbitnya juga gak cuma buat cewek sih stylenya jadi cowok juga masuk sih ya seperti ini guys ya jadi tulis di kolom komentar kalau kalian apa oke jadi kira-kira seperti dulu video-video kali ini jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share jangan lupa subscribe juga channelku dan sampai jumpa di video or live stream selanjutnya bye-bye yuhuu selamat menikmati selamat menikmati